Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pak. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada kali ini, silakan kalian untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mic-nya. Silakan. Baik pak. Nah, baik. Terima kasih kepada Eva dan Desi Ratna Sari yang sudah mengaktifkan kameranya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Desi Ratna Sari. Hadir pak. Eva Rini Lestari. Hadir pak. Alhamdulillah, hadir kedua-duanya. Nah, selanjutnya silakan kepada Eva untuk memimpin doanya. Baik pak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mayalah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya mengenai hewan? Masih pak. Masih pak. Ya, Eva. Apa yang dimaksud dengan hewan? Hewan adalah salah satu mahluk hidup pak. Ya, bagus eh pak. Nah, hewan adalah salah satu mahluk hidup. Nah, adakah mahluk hidup selain hewan? Ada pak. Ya, Desi. Coba sebutkan. Ada manusia dan juga tumbuhan pak. Ya, benar. Nah, jadi anak-anak murid bapak yang sangat hebat, hari ini kita akan belajar tentang salah satu ciri-ciri dari hewan dan juga manusia, yaitu tentang bergerak. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan bergerak? Belum tahu pak. Belum tahu ya. Nah, jadi untuk mengetahuinya langsung saja mari kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya, anak-anak untuk menanamkan jiwa nasionalisme, marilah kita menunjukkan lagu Indonesia Raya. Nah, anak-anak untuk LKPD-nya sudah bapak kirimkan di via WhatsApp ya. Silakan nanti kalian kerjakan. Baik, pak. Baiklah, anak-anak. Bapak akan menampilkan slide form point tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah tampak slide form point-nya? Sudah, pak. Sudah, pak. Nah, anak-anak, silakan siapa dari kalian yang mau membacakan paragraf satu sampai dengan paragraf tiga, yaitu mempermulai dari kalimat atau kata salah satu sampai dengan sistem gerak. Silakan. Saya, pak. Ya, pak. Silakan, pak. Oke, pak. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada ransangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncar, memegang, menggali, memanjat, berenan, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aksif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerjasama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Baik, terima kasih, Epa. Terima kasih, Epa. Selanjutnya, siapa yang mau membacakan teks para keempat dan kelima? Saya, Pak. Silakan, Desi. Baik, Pak. Jadi, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Desi. Nah, aplos dulu buat kalian semua. Yeay! Nah, anak-anak, dari teks yang sudah kalian baca tadi, silakan, Eva, alat gerak seperti apa yang kamu temukan dalam teks tadi? Baik, Pak. Setelah saya membaca tadi, Pak, saya menemukan alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak pasif berupa otot, Pak. Ya, bagus sekali, Eh, Pak. Nah, anak-anak, alat gerak manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif seperti tulang tadi dan alat gerak aktif seperti otot. Nah, mengapa bisa demikian? Silakan, Desi, ya. Baik, Pak. Itu terjadi karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, sedangkan otot dapat bergerak dengan sendirinya, Pak. Ya, bagus sekali, Desi. A plus buat kalian berdua. Nah, baiklah, anak-anak muridku sekalian. Selanjutnya, Bapak akan menampilkan video yang berjudul Membuat Model Sederhana Alat Gerak Manusia dan Hewan. Nah, Bapak akan tampilkan videonya terlebih dahulu. Alat peragak, alat gerak manusia dan hewan. Ada gunting, pensil, double tip, pukulat lidi, kartu sukar, dan ini, gambar, ini dia alat geraknya, hewan dan manusia. terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk gambar ini bisa digambar ataupun bisa pakai printout. ini bisa digambar dengan kola alat gerak yang kita inginkan. terseارu minta maju. Terima kasih. 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 Nah, kalau ini bentuk manusia dan ini bentuk hewan. Terima kasih. 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 Jika. Terima kasih. caranya. caranya, terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima, terima kasih. terima, terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah anak-anak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak pak Sama-sama Alhamdulillah selesai juga Masihkan rekaman